Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sedulur? Ketemu Karo Inyong, Pipi Kurnia Aku lagi balik kampung nang aring Desa Wisata Wagir Pandan Singletake nang aring kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Inilah yang namanya Wisata Sawah Bonjor Dulu aku sering main disini bersama Li Dan ada satu tempat favorit kita yaitu gubuk Tapi bukan gubuk derita ya Setulur mau tau keseruan aku di desa Wisata Wagir Pandan Seperti apa? Yuk ikuti perjalananku Dari kabur Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Mbak, keperluan kabarnya? Alhamdulillah, kabar ku hargai banget Wah, kan ngerti kan? Saiki? Iya Keperluan udah di Jakarta Alhamdulillah, gampang Wah, keperluan Miss Bojavara? Ya, hurul lah Asik banget, orang ketemu Asik, kaya usahanya Mbak-mbak, misalnya orang Bali Kampung ngerti orang Siti Wagir Pandan lagi agak wisatanya lho Oh iya? Iya Lagi termasuknya nengke nembaran, jadi nengke wisata Oh, kaya kan tegalan demi sing bewek dolanan, kaya kan, sawah-sawahan Ini kan bonjor ya, nengke sebelah pulau, nengke namanya Watu Barut Watu Barut? Iya Watunya di Barut-Barut? Oh, orang Watunya kaya gede, di tengah sawah Pokoknya apik, pokoknya Hidulah, yuk anak, yuk Ya, ayu, nengar mana Terus, asik-asik yang ini barang Asik-asik anak curug, curug gombong Orang kelingan, mesti Iya, uswaya, kelalen Curug gombong, curug sapi Terus, ini lagi viral ya Puncaknya Wagir Pandan Lagi viral Oh, sinang sosmed kaya? Pakai sing Mangana, sih lho Yuk, mana, yuk Yuk, 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 yuk Yuk, mana Ini lomba yang namanya sawah Watu Barut Oh, sawah Watu Barut Barut-Barut Watu Barut? Barut Iya Oh, iya Ini kita naik, nih, liat Iya, kita naik, sini Aku dulu, apa kamu dulu? Ayo ah Alhamdulillah terus gutul tapi tapi korang mbak iya juga sih apa ya karonyanset menghilangkan penat pemandangan selai juga apik ya iya ya ini panduran apa ya ini ya Budinan oh Budinan apa ya pergandulan anak pora ya pergandulan ini gandulan yang salah bonjar tau oh ini salah bonjar ya oh iya iya kali-kali ini juga pakai banyu ini ya wah seru banget coba ya ini batir-batir yang Jakarta ku dolan mengenai ya pasti seneng iya juga sih refreshing berarti ini tempat wisata juga dong iya bakal ini tempat wisata aduh tapi ngomong-ngomong kesel juga ya ngelak iya kok akhir-akhirnya anak anak wedang sing enak kapora ya ini anak apa wedang jahe wah wedang jahe armarnya nah iya yuk nyicipi kayak nyicipi kayak ngapa terus jarennya anak rumah 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 apa rumah produk rumah produk rumah produk anak arp mariana barang iya arp mariana gue nang rumah produk lagi ngarapi apa biasa ini ya gue gula gula merah kayak gue arp mariana iya boleh lah yuk yuk sekalian nyicip-nyicip yuk oke yuk nyicipi engkau kuhargai nah ini mbak beliau pak mugio yang bikin gula merah sama pak syarik juga yang biasa ngontrol gitu oh iya salam kenal pak saya pipi kurnia dari jakarta ya iya alhamdulillah ya ini ceritanya sih lagi balik kampung pak cuman punya sahabat nih namanya liya jadi dia ngajak jalan-jalan melaku-melaku muter-muter sawah pak nah terus iya terus liya tuh apa memberitahu bahwa disini ada pembuatan gula merah ya gula merah itu terbuat dari apa pak ini dari pohon kelapa yang di ambil air air kelapa bukan air yang mirah oh mirah oh mirah rasa disebut legenda legenda ya itu kalau diminum sebelum dimasak jadi berang itu bisa buat minuman rasanya manis sekali oh pantesan bisa jadi dibikin gula oke itu prosesnya lama enggak pak bikin gula merah terkantung ya kalau satu hari misalnya sampai 10 kilo minim maksimal minimal lima jam lima jam alatala suene ya lima jam untuk merebus saya rebus sampai jadi gula macam ini nah biasanya satu hari itu bikinnya berapa kilo kalau saya sekarang ya sekitar lebih kurang 68-778 kilo satu hari 7-8 kilo satu kali pembuatan setiap hari wow amazing itu harus diaduk terus siapa ya enggak cuma dikasih wajah kasih api terus oh cuma dimasak aja kita enggak perlu ngadu ya terus nah sebagai carik nih Pak siapa Pak Suratman bagaimana respon dari warga wakil pandan ini yang ternyata salah satu warganya ini pembuat gula merah asli dari legend ya terima kasih mbak jadi terkait dengan gula merah wakil pandan memang itu mayoritas jadi kurang lebih pisaran sampai 650 penderes untuk satu desa wow ya itu jadi hampir 60% untuk pengrajin gula merah karena wilayahnya desa wakil pandan itu banyak perkebunannya daripada sawahnya jadi banyak perkebunan dari sawah terus perkebunan nah perkebunan itu kebanyakan memang petani gula merah dan diproduksi terus tadi kata lia juga selain ada gula merah ada juga serbuk jahe ada juga gula kristal atau gula batu dan katanya ada rumah produksinya ada kebetulan rumah produksi itu kita mengajukan dari dinas di setapa kita dapat dukungan untuk produksi untuk gula kristal terkait dengan gula kristal itu kan awalnya kita memprogram untuk gula organik setelah organik baru gula kristal memang adanya program gula kristal gula cetak pun yang tidak dibuat kristal itu menjadi mahal seperti itu jadi kita sudah berhasil untuk menambah hasil perekonomian untuk pengrajin gula merah wow keren loh desa wisata wakir pandan ini memang bukan hanya dari segi wisatanya tapi dari segi petaninya pun juga semuanya sangat luar biasa jadi buat setulur setulur yang mau datang berkunjung ke desa wisata wakir pandan boleh langsung datang aja yang pastinya yang berkecematan di Rowokele Kabupaten Kebumen nah ini gula merah ini dijual kemana aja pak kalau saya jualnya apa itu yang biasa milih nanti yang biasa milih di pasar gitu kayak semacam udah langganan kayak agen agen gitu ya jadi nanti si agen ini akan menjual lagi mengirim lagi belak kota mungkin atau juga di pasar pasar gitu ya soalnya terkait dengan penjualan ini sangat mudah mbak berebut kalau gula merah kalau gula merah peminatnya banyak dari banyak daripada kita sudah punya produk yang bagus ini suatu contoh yang bagus ini jadi kelihatannya merahnya enggak terlalu hitam enggak terlalu mudah tapi keras ini gula yang bagus ini memang sudah kalau iya Pak Mugioni memang sering didatengin sama pembeli langsung seperti itu sudah mempromosikan ke Jakarta seberasanya sampai istilahnya apa ya kontro produk kurang stok sampai karena banyak peminatnya sampai kadang-kadang enggak cover untuk bikin lagi satu hari bisa 7-8 kilo banyak ya mudah-mudahan makin kesini makin banyak peminatnya juga dan makin banyak diminati oleh sedulur-sedulur yang ada di Jakarta di luar kota bahkan yang ada di luar negeri karena ini adalah produk benar-benar homemade ya kita bikin sendiri kadang-kadang Pak kalau lagi ngambil air kelapanya itu legeng itu susah enggak sih Pak terkantung musim 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 kering seperti ini kalau lagi musim hujan musim hujan itu biasa bisa tapi cuma tanpel enggak bisa cepat jadi lebih mudah itu kalau lagi musim kemarau gitu ya jadi lebih mudah buat ngambil legeng nya gitu nah terus katanya juga ini produksinya terbatas siapa cari kia jadi cuman hanya sampai pagi sampai siang aja jadi sehari sekali sekali sehari sekali dari pagi sampai pukul 12 sudah selesai jadi cepat prosesnya juga jadi kalau sudah produksi sore naik 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 lagi sore sudah siap naik satu hari dua kali naik itu jam berapa saja biasanya yang umum itu 7 pagi sore sekitar pukul 4 sore naik lagi buat kebesokannya lagi suatu penghasil yang harus punya skill yang betul punya keahlian juga cuma sayangnya generasi penerusnya sekarang susah mungkin nanti setelah corona corona udah balik aku mungkin bisa ada generasi penerus jadi ada generasi penerus jadi warga wakil pandan yang masih muda-muda siapa tahu berminat untuk menjadi regenerasi baru kita memproduksi gula merah dan ini adalah suatu makanan yang kita olah dari wakil pandan dan seperti tadi dibilang bukan hanya wisatanya sedulur tapi produk-produknya juga sangat unggul sekali yaitu ada gula merah ada juga gula kristal dan juga wisatanya juga sangat bagus dan sangat indah ada tadi kemana ya ke sawah bonjor terus juga ke watu barut watu barut terus puncaknya yang sekarang lagi bilang untuk dibuka besok untuk 17 Agusus kita akan ada hormat pendera upacara disana wah luar biasa ini sempat jadi trending sedulur ya karena puncak wagir pandan itu udah dilihat dimana-mana sampai saya tertarik makanya ah kebetulan ada ada kesempatan buat pulang kampung jadi hari ini menyempatkan pulang kampung dan melihat wisata dan juga produk-produk unggulan dari desa wisata wagir pandan ini kebetulan saya bawa yang produk jahe oke ini produk jahe asli wagir pandan yang dibuat dari tokoh dan pemuda wagir pandan ini bisa langsung disedul langsung manis dan ini untuk mengobati sakit masuk angin ini jadi serbuk jahe nah ini yang pasti enak dan ini asli buatan wagir pandan dan ini juga tinggal seduh aja ya cara mengonsumnya tinggal diseduh pakai air hangat bisa jadi pakai es juga bisa tapi lebih nikmat kalau pakai air anak betul coba juga boleh pasti nah jadi buat sedulur nih ya terutama sedulur sedulur ku yang mencoba serbuk jahe produksi dari jahe duplak 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 ini mbak jadi alat radiosoran yang untuk numbuk itu pakai kayu nah itu jadi jahenya itu ditumbuk prosesnya itu ada penumbukan lalu dikeringkan lalu itu baru di ayak ini sampai bertahan berapa lama ini sampai kurang lebih itu kan kemarin dari itu kan yang kontak itu di rumah Pak Mantan kami sampai 30 bulan itu masih bagus jadi bisa dikonsumsi sampai dengan jangka waktu 3 bulan itu masih bisa kita minum dan penyimpanannya pun alangkah baiknya kalau kita simpan di lemari es mungkin lebih jadi jangan kena sinar langsung oke jadi produk-produk unggulan dari Wagir Pandan itu memang banyak sekali salah satunya serbuk jahe gula merah gula kristal dan masih banyak yang lainnya nah ngomong-ngomong ke wisata Wagir Pandan Pak Cari ini sudah berapa lama terbukanya wisata Wagir Pandan ya sebenarnya kita membuka sudah hampir 2 tahun 2 tahun dari awal itu kita membuka kita karena punya juruk punya juruk disitu yang terletak di pusat dari puncak itu ada aliran sungai jadi air terjun ada juruk gonggok yang kebawa juruk sapi dan juruk marok terus sebelah timur itu kan terkait dengan itu kita sedang memikin jalur trek pendakian yaitu wisata alam itu sedang proses ya jadi kita sudah kita buka baru berjalan sudah ada kelepatan untuk fasilitas jadi nanti untuk kita selalu diperbaiki mudah-mudahan dengan dukungan mbak nanti bisa kita lebih maju amin kita semua warga Wagir Pandan pun juga berharap desa Wagir Pandan ini bisa maju sukses pariwisatanya produk-produknya terus juga yang lainnya juga nah jadi buat teman-teman yang mau berkunjung silahkan aja datang ke desa wisata Wagir Pandan yang pasti alamatnya ada di kolom deskripsi nah kan ini lagi marak banget nih pacari mengenai puncak Wagir Pandan ya sampai bendera ya di atas puncak Wagir Pandan dan katanya 17 Agustus mau mengadakan upacara 17 Agustus di puncak Wagir Pandan kira-kira persiapannya apa aja ya kita sudah siapkan itu yang pertama rute sudah kita siapkan mulai rute terus terkait dengan kemarin kita sudah jadi kita sudah berubah dari pihak dinas untuk kecamatan terkait dengan itu karena sekarang covid kita upacara di desa masing-masing itu juga ada aturannya jadi kita mengganti pakai protokol covid kisaran jumlah 20 peserta hanya 20 jadi kita siapkan bendera kita siapkan terus terkait dengan pemdes itu harus ke sana dan itu diikuti dengan pemuda-pemuda mungkin dari tim jelajah sendiri itu malah lebih awal seperti itu jadi banyak apa planning-planning yang akan digarap yang pastinya demi kesuksesan dan juga kemajuan desa wisata wakil pandan yang utamanya untuk mengangkat perekonomian produk desa jadi kita berusaha untuk menambah kesejahteraan untuk ekonomi masyarakat desa wakil pandan itu seperti ini iya harapannya seperti apa nih Pak mungkin buat warga wakil pandan terutama buat para pemuda pemudi ini kan harus menjadi seorang regenerasi yang sangat bisa memudayakan dan juga melestarikan produk dan juga kesenian pariwisata dan yang lainnya jadi harapan kami ya ini kita baru berjalan ya tapi kita juga perlu dukungan dari masyarakatnya dari pemudanya biar kita nanti desa itu lebih maju kita bisa mengangkat perekonomian tanpa harus menjual produk yang bagus jadi kita produk sendiri dijual sendiri itu lebih kita menjanjikan hasilnya itu seperti itu yang kita buru sekarang dengan program para wisatanya program para wisatanya baik nah harapan dari Pak Mugio nih selaku warga wakil pandan yang memproduksi gula merah seperti apa ada gak pesan atau harapan gitu ya kesannya ya saya kan udah pernah jenis Pak Tarik ya minta bibit yang unggul itu sekali tanom biasanya cukup 5-6 tahun udah bisa produksi jadi Pak Mugio ini termasuk petani yang berhasil dalam pengrajin gula merah jadi waktu itu pun saya utamakan untuk mendapat bantuan alat seperti itu jadi ini termasuk bagus bisa memberi kepada petani-petani yang lain seperti itu jadi harapan Pak Mugio juga terkait dengan produk gula merah itu ya kita antusias sekali untuk apa yang diharapkan dari Pak Mugio iya dan semoga juga para pemuda-pemudi bisa bisa meneruskan ya Pak ya karena kan ini demi kebaikan untuk kita semua desa wakil pandan khususnya supaya makin dikenal dan juga makin sejahtera ya oke baik terima kasih Pak Cari terima kasih juga buat Pak Mugio sudah dikasih kesempatan mampir ke sini nengok-nengok gula merah dan juga jahenya terima kasih juga buat Lia ya sudah dampingin dan juga udah nemenin dari awal tadi perjalanan sampai di wakil pandan sampai malam ini udah malam ya udah udah mulai capek gitu jadi terima kasih buat sedulur yang sudah ngikutin keseruan aku berlibur pulang kampung di desa wakil pandan sampai jumpa di episode selanjutnya dan juga kegiatan yang lainnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye-bye bye-bye